Pesawat Mendarat Darurat di Jalanan Washington Petugas patroler di Amerika Serikat, Clopper Thompson, berpaling ke Hollywood ketika sebuah pesawat prop meluncur ke jalan raya dalam sebuah klip yang tertangkap di dashcam mobilnya. KOMO News melaporkan bahwa pendaratan darurat terjadi pada Kamis sekitar pukul 8 pagi di Pacific Avenue South yang juga dikenal sebagai State Route 7. Pesawat prop tunggal KR-2 diterbangkan oleh pilot David Aklan yang mengatakan kepada KOMO News bahwa ia sedang terbang untuk bekerja ketika mesinnya berhenti. Dennis Dissner, seorang pengendara mobil di jalan saat itu mengatakan pesawat kecil itu begitu dekat dengan kendaraannya sehingga ia pikir ia bisa menjangkau dan menyentuhnya. Banyak pengendara melongo takjub ketika pesawat mendarat di landasan dan kemudian berhenti tepat di lampu merah. Departemen Pierce Sheriff turun ke Twitter untuk mengatakan bahwa pesawat prop kehabisan bensin dan segera dikeluarkan dari jalanan. Petugas informasi publik untuk patroli negara bagian Washington, Johna Battiste, bentuk bahwa setelah 21 tahun melakukan patroli, ini adalah yang pertama kali untuk tropper Thompson. Untungnya tontonan itu tidak menimbulkan kerusakan atau cedera apapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.